Aku baik terima kasih selamat malam Perkenalkan nama lengkap saya Daniel Pasarira Kerasaniabadi NIM 1803 0083 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Menteri Tanah Kupang Apalagi kesempatan video kali ini Saya akan membahas sedikit tentang hasil review saya yang berjudul Difusi Globalisasi Protes yang mana berbicara tentang mengendarai gelombang protes dalam krisis neoliberal protes dan pergerakan sosial Beberapa tahun terakhir terlihat ledakan gerakan protes di seluruh dunia dan teori-teori akademis berlombak untuk mengejar seri ini dimana bertujuan untuk lebih jauh penghormatan kita tentang hasil usul, transaksi keputusan dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog diantara banyak teknisi pemikiran lintas negara-negara Eropa dan lintas benua terlihat yang pertama tentang era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antar masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru secara khusus volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterkaitan dan pertentangan di Jepang Korea Selatan dan Taiwan karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini dampak globalisasi dan krisis keuangan di tahun 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia demokrasi demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari proses dan konflik di musim semi 2014 bunga matahari gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama sembuh berminggu-minggu dan mengorganisir masa demonstrasi yang memaksa pemerintah Komintang atau yang disingkat dengan KMT yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat di Hongkong di Korea Selatan gerakan proses masa demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan di periode 2016 sampai 2017 protes besar dan progresif terhadap pendirian konsertif yang ditampil di halaman depan media masa barat hanyalah ujung dari gunung dalam hubungannya yang berubah antar masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratif ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini memiliki sebenarnya mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan demokrasi yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya normatif perbedaan ini pada giliran yang memiliki dampak pada hubungan dan interaksi antar masyarakat sipil dan negara yang mana ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan kerjasama dan era pertikaian yang kompleks selain itu buku ini juga di dalam buku ini juga kita lihat bahwa tidak hanya fokus pada gerakan protes progresif tapi mencoba untuk menjangkau atau melampaui doktonomi klasik negara versus masyarakat sipil progresif dengan termaksus dimana kasus-kasus baru yang disebut gerakan kontrak konsultatif namun demikian perkembangan ini tertanam di Asia Timur tertentu institusi dan pendetiasi jalur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks Asia Timur kita akan mulai dengan gambaran singkat tentang perkembangan negara dan implikasinya terhadap jalur tiga negara Asia Timur dan kisah sukses ekonomi mereka dimana kita lihat tentang development statif sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global meskipun tidak sepenuhnya bersama dalam perkembangan tiga kasus dipelajari dalam buku ini dimana disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat Jepang Korea Selatan dan Taiwan memiliki tiga contoh utama negara berkembang dimana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan interasif ekonomi makro faktanya seluruh teori modal negara perkembangan dan blok bangunannya seperti industri kebijakan dan development talisme sebagai ideologi nasional yang domina yang mana didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi di Asia Timur meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai kolonial Jepang setelah Perang Dunia II Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan penguasa kolonial mereka berkaitan dengan ketergantungan jalur kelembagaan dari perang total dimana kekaisaran Jepang memobilisasi semua sumber daya ekonomi dan masyarakat selama periode ini perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansi safe di kekaisaran Jepang yang mana politik sebelumnya liberal ekonomi kapitalisme ditransformasikan menjadi sistem total perang yang merupakan dasar dari negara perencanaan yang kuat setelah perang ketika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan nasional utama di ketiga negara tersebut yang mana negara Taiwan Korea Selatan dan Jepang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal teratas prioritas nasional para elit birokrasi ekonomi dan politik secara keseluruhan di tiap tiga negara tersebut lebaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan tujuan ini dan dalam pimpinan negara-negara untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju pada akhir tahun 1990-an ketiga ekonomi Asia Timur ini berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi yang mana mencontoh diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial ekonomi dan teknologi dari barat Jepang Korea Selatan dan Taiwan mewujudkan inti dari itu ekonomi berkenyata tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik seperti yang disebut oleh Bank Dunia pada tahun 1993 dalam studinya yang sangat berpengaruh dan kontrasial yang dapat disponsori oleh pemerintah Jepang yang terpenting model Asia Timur tidak hanya menyebarkan pertumbuhan tetapi pertumbuhan bersama di tangan satunya elit negara mendorong kepentingan pribadi dan mendorong para pemimpin bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan yang tinggi di sisi lain pendirian konservatif berhasil memobilisasi pekerjaan dan warga negara untuk proyek nasional development dengan menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan mendapat bagian yang adil dan yang terpenting dimana di bab terakhir di bagian ini David membahas imigran pengaruh kelompok adukasi dalam kebijakan imigrasi Jepang Jepang telah menjadi negara imigrasi baru selama tiga dekade terakhir namun kebijakan imigrasinya telah ditandai oleh fragmentasi indio nasional dan internasional hal ini mengakibatkan dalam kebutuhan tanpa reformasi yang berani dan aktor negara yang dimusifisasi eksternal terkena bahkan sosialisasi bisnis yang kuat meskipun menjadi anggota intip pembentukan konservatif telah berjuang untuk mempengaruhi kebijakan imigrasi dengan latar belakang ini adukasi sipil ternyata sangat berpengaruh sementara kelompok masyarakat umumnya belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan badan mereka hanya telah mengubah persepsi imigrasi selain itu keluarga negaraan aktivis telah bekerjasama dengan organisasi internasional dan negara asing yang memberi mereka suara secara tidak langsung melalui pihak ketiga dengan demikian informasi menganalisis informasi memerangi perdagangan manusia ini mengidentifikasikan faktor-faktor yang mengakibatkan pengaruh tidak langsung yang menentukan diri adukasi sipil dalam hal ini kasus luar biasa dimana ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda tentang terbatas namun terkadang masih signifikan yang mana pengaruh aktivisme sipil terhadap negara Jepang yang kuat dalam kebijakan imigran oke baik terima kasih berikut penjelasan saya terkait dengan buku kelima bukuan dan lebihnya saya mohon maaf selamat malam terima kasih